Intro Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah, bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, harmat angin membawa saya menuju kawasan Condet, Jakarta Timur. Kisah datang dari seorang ibu yang bekerja sebagai buru pengupas bawang dengan pendapatan hanya Rp10.000 dalam waktu satu hari, itu pun dibayar hanya dua hari sekali. Ditinggalkan suami, tetapi harus menyembuhkan sang anak yang sedang mengalami sakit pergisaran ruang pinggul. Dengan tahu kisahnya? Ikuti saya. selamat menikmati Assalamualaikum Saya ingin bicara dengan Ibu Ipah Ibu Ipah Ibu kesariannya ngapain aja Berapa pendapatannya Ibu sebagai pengupas bawang 1 kilo 2000 Jadi satu hari Ibu bisa dapatkan upah sebesar 10.000 Dalam satu hari Dibayarnya yang per hari atau per minggu Dari sekali ya Anak Ibu ada berapa semuanya Satu Umur berapa anaknya Bu 14 tahun 14 tahun umurnya Anaknya kemana Bu Saya boleh ketemu gak Ngamen Pak Ngamen dimana Gak tau Apakah Ibu gak pernah nanya Anak sehat-sehat saja Bu Iya satu aja Sehat tapi dia Alhamdulillah sehat Setiap kali ngamen dia bawa pulang uang berapa setiap harinya Uang itu dibagi ke Ibu atau tidak Iya untuk Kasih saya Dikumpulin sama saya Buat pakaiannya Punya duit Bisa-bisa Sayanya Bersama saya kurang Jadi sampai anak saya keteter Gak ada yang ini Batu makan Batu pake Dibayang ngumpulin sendiri Saya disini susah Keluarga saya di kampung Udah meninggal Disini punya mok Satu gak punya suami Iya Ganda juga Iya Saya sini ngomong Ternyata berdua Jadi disini tinggal berdua Iya berdua Habis doang Berapa Biar sewanya Bu 200 Itu juga karena orang bijaksana aja Kalau enggak Enggak mungkin dapet Sekarang kontrakan mahal Betul Minimal 600 Iya 600 Ada yang sejuta Saya dari mana Makan aja Bukas bawang pak Sari 2000 Dapat 5 kilo Saya ingin tahu Rumah ibu yang Biaya sewanya Hanya 300 Saya boleh lihat Enggak dalamnya Boleh Boleh lihat dalamnya Iya Boleh Tolong antarkan saya Bu Iya Ini ibu rumahnya Iya Ini sepit sekali Bu Iya sekamar Ini kan makanya Saya pakai balek Balek namanya ya Itu Untuk menghindari banjir Iya Tapi bawahnya ibu Tidak bisa pergunakan Untuk apa gitu naruhnya Gak bisa Kalau hujan besar pak Ya air masuk Saya dengar katanya Anak ibu sakit Iya dulu sakit kakinya Dulu pengetah Jatuh dari Ini sepeda Iya Jadi kakinya agak cacat Kali jalan agak gitu Kakinya pedas sebelah Cuma sekarang sudah sembuh Udah Desebut Tadinya suruh Masih kontrol kan disono Semandai Berobatnya Iya Nggak ini deh Udah lama-lama Udah sembuh bisa jalan Alhamdulillah Jadi gak berubat lagi Udah lama Di saat ibu tidak punya biaya Sama sekali Dan anak harus berobat Apa yang ibu lakukan? Iya Ya sayangnya ya Ibu tetap Tadinya saya tetap Ngamen juga Yang buat obatin dia Ibu sedih tidak sih Melihat keadaan anak Seperti itu? Iya belum apa Bukan sedih lagi Rasanya batu saya Seset Ditambah lagi Kehidupan ibu Yang serba pas-pasan Seperti ini Kurang nih ya pak Kalau bawa pas-pasan Begitulah keadaan saya Usaha saya Cuman hanya dibawa Tapi jika ada kesempatan Ibu mau tidak berubah kehidupannya Masya Allah ya mau pak Saya tidak mau berubah Seperti ini pak Mau banget Mau berubah kehidupan seperti apa? Ya seperti layak lah Kayak orang-orang gitu Punya usaha? Mau pak punya usaha Ibu mau dagang apa? Iya apa aja nanti Kalau ada bonda lah pak Nanti sih keterampilan saya Banyak pak Keterampilan saya Yang bisa apa? Yang bisa ibu lakukan sekarang? Yang kecil-kecilan bisa Ya Ya memangnya apalagi Kalau punya warung Ya bisa banget pak Ibu kenapa kurus seperti ini? Ya itulah pak Capek pikiran Badan ibu bisa kurus seperti ini Apa yang terjadi dengan ibu? Saya kena kekurangan makan Terus? Kurangan makan Ngurusin anak dari kecil Lebih besar Hidup sendiri Nyari makan Ngurusin kerja Pekerjaannya begitu Pendapatannya cuma hanya 2000 Satu hari 5000 Suami ibu kemana memangnya? Kan saya udah bercerai lama Bercerai udah 16 tahun lah ya Kenapa ibu bisa bercerai? Iya gak tau ibu Mungkin ya zaman sekarang Tahu sendiri Kalau ada perempuan cantik Ya udah pengen aja Jadi gimana ya? Saya gak bisa ngimbangin suami Jadi hidup saya Mendingan saya yang ngalah Tapi ibu sabarkan Menjalankan hidup ini Iya alhamdulillah Jalannya begini Ibu sudah ikhlas? Ya udah ikhlas Karena saya gariin deh Bikiran saya Yang penting saya ngurusin anak Biar gede Biar jadi orang bener Gitu aja Pengenan saya Jangan saya dipitnahin Gitu jangan Saya disini tau sendiri Banyak yang ngeliat kehidupan saya Sebab kekurangan Apalagi tadi Saya suka ngambilin gelas Gelas itu Yang udah rusak Iya Saya kumpulin Saya jual Saya alamin disini Bang Dari sekian banyak Saya bicara sama ibu ipa Saya lihat ibu benar-benar Mengutama kebenaran anak Ibu begitu sangat cinta sekali Sama anaknya Iya Apapun ibu korbankan Yang penting anak bisa tumbuh dewasa Dengan cerdas Dengan baik Dengan baik juga Memang soal ibu itu Malekat kecil Mengenang anaknya ibu Iya Saya mau ibu Mulai hari ini Harus ada perubahan dalam hidup Jangan bilang tidak ada modal Karena hari ini Ibu mendapatkan tenjeki Sebesar 12 juta cash Untuk ibu belanjakan Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu bisa belanjakan kepentingan apa saja Amin Ingat bu Ingat bu Pergunakan uang ini Supaya kehidupan ibu bersama Anis bisa jadi lebih baik Amin Jangan beli barang yang nanti memberatkan ibu Seperti membeli barang elektronik terlalu banyak Ingat rumah ibu sempit sekali Tadi saya sudah melihat Pergunakan uang untuk berdagang Amin Waktu ibu tidak banyak ya Waktu ibu tidak banyak Hanya 33 menit Jika waktunya habis Dan uangnya masih tersisa Sisanya akan saya ambil Belilah minimal Lima jenis barang yang berbeda-beda Belanja dengan bijak Beli barang yang bisa dijual kembali Nanti ibu akan ditemani oleh time giver saya Angel Dan satu anggota berimob Ibu akan aman selama di pasar Jika ibu merasa bingung Tidak tahu harus berbuat apa Tanyakan kepada time giver saya Lihat tuan yang terbaik Nanti saya bantu ya ibu ya Iya iya Ibu sudah paham? Paham Baik kalau gitu Satu Dua Tiga Ibu sudah melanja Marhen Ayo bu Tuh aku gak tegel nih Ibunya bisa lari kenceng Kita ke pasar ya bu Belan-belan bu Nanti kejepur bu Belan-belan bu Aduh Duh saya gak enak tadi bu Aduh Mana nih naik apa Ojek ya Mana ojeknya Bambang Ojek Ojek ke pasar Seratus tiga ya Ya boleh ya Ibu naik dulu bu Mana bu Helmnya Pakai ini bunya helmnya Bu bisa gak bu Bisa gak bu Bu Paklan Bu Ikuti saya ya Ikuti saya semua Ayo buru aku Ayo bu Ayo bu Perjalanan Ku Aku Aku Terima kasih.